Hei yo, what's up kepo people? Selamat datang di podcast kepoin kamu, kepoin katolik muda Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini episode pertama nih Sebelumnya kan ada pepatah yang mengatakan kalo Tak kenal maka tak sayang Jadi saya sebagai host saya kenalkan diri dulu Nama saya Yohanes Dan di sebelah saya ada... Ada saya Nia Nah Sen, kali ini bintang tamu kita siapa nih Sen? Siapa ya kira-kira dia? Sosok manis Hitam Hitam dan manis ini sosoknya Kayak coklat ya? Iya betul Dan kadang bisa membuat ketawa Tapi kalo tegang dia beliau bisa begitulah Eh tidak, udah, sudah, sudah Nih kalo teman-teman bisa lihat disini nih bintang tamu kita hari ini Bisa dibaca kaosnya juga Orang bahagia, susah kurusnya Nah berarti disini Romo bahagia sekali ya Paling bahagia kayaknya disini Sangat bahagia Puji Tuhan Kalo ada yang kurus berarti belum bahagia ya Waduh Waduh Bahagia nih saya teman-temannya Nah, jadi Sen, hari ini kita mau bahas apa nih Bang? Romo Yudo nih Mungkin Romo Yudo boleh kenalan dulu kali ya sama penonton Kenalin dulu nih Mo Kenalin siapa ini? Kenalin siapa ini? Kenalin dia ya? Oh saya Masa kenalin saya? Iya iya maunya gitu sih Aduh Nama saya itu siapa ya? Biasa dikenal Yudo sih Dipanggil Romo Yudo biasanya Nama lengkapnya itu panjang banget Sepanjang apa tuh Mo? Yudo! Aduh gak selesai selesai Yang ini sepanjang jalan kenangan Aduh Kenangan mantan Aduh Sakit Mo Sakit Mo Sakit Mo Ya iya gitu Jadi saya disini Pastor rekan di paroky katedral Nah Mo Di paroky katedral ini udah berapa lama nih Mo? Berapa ya? Lupa saya Mungkin udah lalu lama ya Dua setengah tahun nama Dua setengah tahun Iya Jadi Karena teman-teman udah kenal nih sama Mo Mo Yudo Sedikit-sedikit Nanti kita lebih kenal lagi lebih dalam Sejalannya podcast ini Apa nih yang mau kita bahasan nih Sen? Kita bakalan ngebahas soal Advent Nah ini Topik yang menarik nih teman-teman nih Advent Karena Sepengetahuan saya nih Mungkin saya bisa salah Bisa benar Advent ini Identik dengan Gereja Katolik nih Bener gak nih Sen? Kira-kira nih Sen? Boleh ditanyakan ke Romo Saya tanya siapa ya? Waduh Kan Mo sudah dapet pengasih Benar-benar sumber ayo Ya Ya tidak hanya Gereja Katolik Tentu kalau dilihat dari sejarahnya Ada banyak Banyak Gereja juga yang juga merayakan Advent sendiri sih Karena Advent kan Masa persiapan gitu lah Ini Masa persiapan Natal Kan Natal nih lah yang Tuhan Yesus nih Ini bisa dibilang Ini bisa dibilang Atau kan Babyshower Bunda Maria nih bisa dibilang gitu gak nih? Waduh Bisa gak? Babyshower Itu apa ya? Babyshower Iyalah Oke Maaf ya sepertinya Aduh Kurang berhenti Itu loh Atau kayak mempersiapkan Kedelahiran bayi gitu Ya ya tau Ya jadi kayak gitu bukan? Ya kalau babyshower kan lebih ke Pemaknaan yang modern ya Dalam arti tertentu Kalau secara tradisinya tentu berbeda ya Advent itu sendiri Advent itu kan dari kata Adventus Ada yang tau artinya? Gak tau Itu bahasa apa tuh? Kalau boleh tau Saya juga gak tau Gak salahnya Adventus itu bahasa Latin Artinya kedatangan Kedatangan Tetapi Apa dalam Kitab Suci Perjanjian Baru Yang terjemahan Dari bahasa Yunani Ke bahasa Latin Atau Vulgata namanya Itu Kata Adventus Itu terjemahan dari Parosia Apa lagi itu? Gak Makanya saya kenalin yang Agak sulit-sulit Nih kita Rencananya ngobrol Dikasih kiasi Gak apa Kita belajar Kuliah umum Kuliah umum Parosia itu kedatangan kembali Kedatangan kembali Jadi Jadi kalau dilihat dari Katanya saja Itu sudah ada Punya dua arti Kedatangan yang Sudah ada Artinya Kedatangan dari Yesus yang dulu Hadir ke dunia Dan parosia Adalah kedatangan Yesus yang kedua Artinya Kita masih Menantikan Jadi dari Kata Advent sendiri Sebenarnya memiliki Dua arti Kita Memper Apa Memperingati Kedatangan Dari Yesus Yang dulu Dan Menantikan Kedatangan Yesus Nanti Nah Jadi Berbeda dengan Baby Showa Berarti nih Mo Kan Kalau di kitab suci Kedatangan yang kedua Kalinya artinya Akhir zaman Berarti itu Cukup menjelaskan Kenapa bacaan-bacaan Mendekati Natal Sudah mulai Ngeingai nih Mo Iya Tapi Kalau dilihat Ada dua struktur Jadi Bacaan yang sekarang Dari minggu kemarin Minggu akhiran pertama Sampai tanggal 16 Desember Itu bacaannya memang Yang Paul Rusia Akhir zaman Kedatangan Bali Tetapi Dari tanggal 17 Sampai tanggal 23 Itu Mempersiapkan Secara khusus Kelahiran Yesus Itu lebih Nuansa sukat Memperingati Yang sudah datang Di masa lalu Keren ya Bisa dibagi dua Begitu Saya juga baru Tahun Kalau mau gak jelasin Kita selama ini Berasumsi Bahwa kedatangan Yesus Yang didahulu Ketika Yesus lahir Nah kalau dilihatkan Biasanya kita di Gereja Katedral ini Ada tulisan Erokras Iya Artinya apa kira-kira Apa itu Oh Yang dari lagu itu bukan Lagu apa Antiphon 7O bukan Tumoh Pintar sekali Itu apa aja Tumoh Tumoh Masalahnya itu Saya Saya lupa itu Boleh saya nyontek ya Boleh Saya juga nyontek Jangan ditiru ya Nyonteknya Jadi Erokras itu memang Antiphon O Antiphon O Itu lebih menjelaskan Mengenai Gelar Yesus sendiri Oh Sapiensia Oh Adonai Radik Yese Oh Clavis David Oh Oriens Oh Emanuel Lalu Kalau dibalik Itu Erokras Kenapa Strukturnya tuh harus dibalik gitu Tumoh Kenapa enggak dari Apa Dari Enggak dari yang pertamanya Pertama gitu Dari yang pertama Ya bisa aja Ini tadi dari pertama Oh Siapa Oke Artinya apa aja itu Pak Kalau Dari Erokras sendiri ya Erokras itu sebenarnya kan Jawaban Besok Aku akan datang Jadi Selama masa Advent Kan kita menantikan ya Ini selama Yang tadi penantian tadi Lalu dari tanggal 16 Sampai Sampai 23 Itu sebuah jawaban sebenarnya Besok aku akan datang Tanggal 24 Berarti Semua huruf itu dibuka Ketika tanggal 24 Menantikan bahwa Besok aku akan datang Begitu ya Betul Dan huruf-huruf itu kan Menunjukkan Gelar dari Yesus yang akan datang O sapiensia itu Kebijaksanaan Ya tahu Adonai apa Gak tahu Gak tahu Saya tahunya Klavis-Davis itu Anak Daud bukan Betul Saya tahu itu Ya gitu Panjarlah nanti Dilihat di bawah saja ya Nanti tolong editor Dikasih tulisan Mantap Makasih Nah Nimo kita kan tahu Advent itu selama 4 minggu Nimo ya Kenapa itu harus 4 minggu Kenapa gak 3 Kenapa gak 2 Atau bahkan Kenapa kita gak langsung Natalan aja Nah itu Masuk Desember langsung Natal gitu Pengennya ya Kan lebih Laki lebih gembia gitu Laki tahun Langsung libur Langsung diskon Langsung diskon lagi Betul Jadi kalau Kita jalan-jalan ke mall Sama emak kita Nah pasti tuh Melipir Sekarang kan udah ada Ya tapi kan PPKM level 3 nih Sudah mulai dijalankan kembali nih Jadi kalau dari sejarahnya Sebenarnya juga tidak 4 minggu langsung Yang pertama Ini kan Apa ya Yang disebut Masa Advent ini juga sulit untuk dilihat kapan awalnya Tetapi dari sejarah Itu kurang lebih Ini adalah tradisi dari Spanyol Dan Galikan Galikan tau Galikan 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 itu wilayah di Perancis Perancis sekarang sebutannya Nah Di konsili Apa namanya Saragusa 380 Itu Gak lama banget tuh ya Sudah mudah Makanya Advent ini sebenarnya punya sejarah sangat panjang Itu Bukan untuk persiapan Natal Tapi untuk persiapan Evifani Oh Evifani itu Kalau teman-teman tau tuh Biasanya setelah Natal Bulan-bulan Januari tuh Kita dibuangin kapua tuh Ditulis di Pintu rumah Apa itu? Evifani Ini Kalau Kalau saya tidak salah Kalau saya tidak salah Itu tuh Pas para majus mengunjungi Bagi Yesus Benar gak tuh? Evifani bukannya Saudaranya Stephanie Oke Oh bukannya Saya mandut Ternyata Tau ya teman-temannya Serius sekali Evifani itu penampakan Tuhan Penampakan Tuhan Iya Penampakan Tuhan Nah awalnya itu untuk mempersiapkan ini Karena di Evifani Itu ada baptisan baru Pada zaman itu Pada zaman itu Maka orang harus dipersiapkan Nah persiapanannya itu 3 minggu Nah ini awalnya 3 minggu lho Bukan 4 minggu Kenapa tuh bisa jadi 4 minggu Nah kemudian Setelah itu dikalikan Abad keempat Itu bahkan bukan 3 minggu Jadi 6 minggu Waduh tambah panjang nih Iya tambah panjang Tetapi bukan lagi untuk Epifani Persiapan untuk Natal Nah itu dimulai Tanggal 11 November itu Perayaan siapa? Kalau tahu Nah Natal kan? Waduh Saya juga gak tahu Oh emang bisa pakai Itu Martinus de Tours Ya itu dari Dari Perancis sendiri Nah itu biasanya puasa Jadi nuansa puasa sangat panjang saat Advent itu Oh Karena Samia juga kemarin sempat kasih tahu saya nih Bahwa di gereja-gereja Ritus Timur Masih ada yang berpuasa sama Advent Tuh Nah setelah itu memang di Ritus Timur Lebih menekankan unsur puasanya Di Roma sendiri sampai abad ke-6 Belum ada tradisi ini Baru abad ke-8 sepertinya Saat Gregorius Agung Itu sudah ada di Sacramentarium Gregorianum Itu salah satu Kalau sekarang kita punya Liturgi itu ya Tata liturgi Nah TPE Nah dulu Disana itu sudah Terdapat doa-doa itu Lalu oleh Gregorius ke-7 atau 8 Saya lupa 7 sepertinya Itu Dia menetapkan 4 minggu Advent Untuk Penanggalan liturgi Jadi kalau kita lihat Akhir tahun liturgi ada di Hari raya apa? Hari raya Muka raya Muka raya Kristus Raja Mohon maaf teman-teman Pengetahuan saya masih Nih Kristus Raja Semesta Alam Nah setelah akhir ini adalah Sebuah awal baru yaitu Advent Lalu Kalau dihitung Maka 28 hari 4 minggu Maka dari situ diputuskan oleh Gregorius VII saya kira Itu abad IX lah kurang lebih Kita gereja katolik Roma punya tata cara sendiri Berarti sudah mulai terpisah dengan gereja katolik Timur gitu ya? Betul Terus kenapa kita tidak puasa tuh kalau misalnya pernah Kenapa kita tidak meneruskan gitu Kan kalau prapaskah kan kita pantang puasa tuh Kenapa kita tidak melakukannya di Advent Boleh aja sih melakukan Berarti balik ke apa? Bagaimana nih Roma? Roma itu kenapa hilang gitu? Enggak hilang juga Karena ada dua unsur di dalam Advent sendiri Dalam gereja katolik Yaitu unsur penantian dengan penuh harapan dan khidmat Penantian dengan penuh harapan ini nuansanya adalah syukat cita Artinya kita menantikan juga bukan dengan kesedihan Yang keras seperti halnya prapaskah Tetapi dengan syukat cita itu sendiri Nah nuansa inilah yang ingin dibangun selama masa Advent Itu sendiri Kalau misalnya Advent ini kan penantian dengan penuh syukat cita nih Mo Tapi kan kalau kita bisa lihat nih warna liturginya ungu nih kan Ungu kan kadang menandakan sedikit syukat cita Sedihni Perayaan gereja gitu Itu kan punya sejarah yang panjang Dan kita tidak bisa menghilangkan unsur satu dengan unsur yang lain gitu ya Nah unsur warna liturgi ungu yang menunjukkan duka cita berkabung Ataupun kesedihan gitu ya Pertobatan lah Intinya itu adalah unsur yang diambil dari Galikan tadi Abad ke-6 tadi Itu tidak dihilangkan Hanya tradisi puasa dan lain-lain bukan menjadi kewajiban lagi Tapi kalau misalnya masih mau dilakukan Boleh Boleh silahkan Terus kenapa di tengah-tengah itu ada satu tuh pakai warna pink Itu tuh Mo Minggu ketiga Cantik sekali itu Mo Cantik seperti saya ya Saya nggak komen ya Takut ada yang Eh siapa itu Oh jadi ngosip nanti Kenapa ya nanti tuh Iya 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 Warnanya pink ya bukan rose ya Kan Iya rose Iya rose Rose Agak misi itu Kan cuma beda penyebutan aja tuh Kalau kita nanti tuh pink Kalau gitu pertanyaannya nambah Kenapa disebutnya rose Iya Kenapa bukan pink Kenapa nggak pink aja Kenapa nggak merah muda saja Iya Bahasa Indonesia gitu Sesuai dengan KBDI teman-teman Iya Itu hanya sebutan sih Ya memang itu Apa Kalau kita Berjalan panjang gitu ya Bersiarah gitu ya Kadangkala di tengah-tengah itu Kita butuh oase Misalnya ini aja di tengah ini Kita kan kadangkala haus Haus Makanya ada minum Perlu minum Disponsorin Tapi nggak ada Dari Jakarta Jadi perlu Perlu istirahat sebentar Perlu sesuatu yang Agak Memfreskan kembali Beda suasana gitu ya Mo Nah disitulah Ada yang disebut sebagai Minggu Kau Dete Artinya apa tunggu Kau Dete Tidak Tuh Apalagi ya Ini Kita banyak belajar bahasa Bahasa banget Kau Dete Kau Dete artinya bahagia bukan Apa Enggak Saya kan nanya Oh Bener Orang bahagia Sesuai bahagia Orang Kau Dete Sesuai bahagia Jadi Kau Dete itu Suka cita Suka cita Ya Itu kan dari Kata yang Biasanya di antifon Itu Bersuka cita Senang Tiasa Nanti pasti akan mendengar itu Ya Itu jadi Gau Dete Adalah Minggu suka cita Minggu Apa Oase lah Katakanlah Yang Yang Mengfreskan kembali Situasi Advent itu sendiri Karena Di berikutnya Itu ada jawaban Dari Tuhan sendiri Aku Akan datang Erokras Di tanggal 24 itu ya Mo Betul Nah Berlanjut nih Mo Kita udah bahas sejarahnya Yang panjang banget itu Kita masuk ke Zaman sekarang nih Mo Kan di zaman sekarang nih Apalagi kalau udah masuk bulan Desember nih Kita ke mall-mall gitu Udah mau dipajang pohon Natal nih Mo Udah pipenya udah Natal banget deh nih Nah Kita mau nanya nih Mo Misalnya kita Kan masih ada Advent nih Masih menganyakan Advent di bulan Desember ini Kalau misalnya ada teman kita Yang udah menganyakan Natal duluan Terus kita diucapin nih Selamat Natal Kita mesti ngapain Mo Balasnya apa gitu Mesti kita balas kakak Kan kita belum merayakan Mo Dan teman-teman yang udah ngerayain duluan Apakah kita masih ucapin Apa gimana Kita masih ada keambigu nih kadang nih Mo Ya saya minum dulu ya Boleh silahkan Minumannya enak sekali teman-teman Tutup oase Minum apa kamu? Apa ya Oh na diem nih Iya Iya Jadi bahwa memang Kalau Jadi dibedakan gini Untuk Advent sendiri kan Kita sebagai orang Katolik Itu adalah masa penantian gitu ya Artinya kita belum Merayakan yang disebut sebagai Natal itu sendiri Sebelum tanggal 25 Atau 24 malam Nah maka Dianjurkan memang Tidak secara Orang Katolik Tidak merayakan secara liturgi Di gereja dan lain-lain Tetapi kalau misalnya di luar Di luar gereja Di mal dan lain-lain Kita kan juga tidak bisa melarang Itu juga Itu wilayah Di luar wilayah Benar juga Dan ya sudah Kita menikmati itu Tetapi dalam hati kita Itu kan Masih menantikan Iya menantikan Terus kalau Orang yang Sahabat kita Atau teman kita Yang beragama lain Yang sudah merayakan Mereka memahaminya lain Dalam cara Kita berpikir Yang mereka merayakan Kita menghargainya Kalau kita diucapkan Selamat Apa Natal gitu ya Ya Dianus aja Ditanggapi dengan Diterima dengan penuh sukacita Yang penting kan Dari diri kita sendiri Tidak Tidak ikut merayakannya Ataupun Misalnya begini Misalnya kita suatu kali Diundang gitu ya Ke sebuah perayaan mereka Apakah kita boleh datang Sebagai bentuk penghargaan Dan kekeluargaan Atau persahabatannya Datang saja Hanya kan kita bisa Berpartisipasi Pasif Gitu ya Artinya tidak terlibat sungguh Kalaupun diminta untuk doa Doa lah doa Yang nuansanya Masih menantikan Memangnya Berarti Pokoknya Selama Avent nih Kita boleh nih teman-teman Kalau misalnya ada yang mau Ngucapi Natal Atau segala macamnya Berarti kalau di gereja sendiri Di masa Avent nih Udah boleh masang Pajangan-pajangan Natal Oh iya bener Karena baru-baru ini Ada nih Yang lagi trending Di TikTok Sebuah katedral di Indonesia Sudah pasang pohon Natal Bagus banget deh Tapi masih pakai warna uh Ya tentu Ada banyak pertimbangan praktis Akhirnya Kalau memang Kalau secara prinsip umum Tidak dianjurkan Prinsip umumnya Tapi kan ada pertimbangan Praktis-praktis Yang dimana Kita gak bisa Nyiapkan segala sesuatu Dalam waktu satu hari Pasti Apalagi kalau megah kan gak bisa ya Maka kadang-kadang harus nyicil Dikit-dikit Yang penting kan Nuansa penantian itu Tetap hadir Dalam simbol-simbol yang ada Nah prinsipnya Lebih ke situ sih Tapi kan pasiapannya Berarti Praktisnya Boleh dilakukan ya Moya Iya Hanya memang tidak Dianjurkan Tidak dianjurkan Untuk besar-besaran Selama masa Avent Kita Persiapan Itu ya Sewajarnya Nah Mo Udah bahas yang Masa sekarang nih Saya penasaran sesuatu nih Kita balik ke masa lalu lagi nih Mo Waktu Bunda Maria mendapatkan Kabar bahwa Dia mengandung nih Mo Kan itu Posisinya dia belum Menikah dengan Santo Yosef kan Nah Kalau di zaman sekarang nih Kalau ada berita Nikah Belum Eh Family belum nikah Kan Waduh Kayaknya Gimana ya Nah untuk Bunda Maria saat itu Apakah ini sebuah kabar yang Dalam tanda kutip Kabar buruk Apa kabar baik Apalagi Kalau kita Rosario ya Peristiwa gembira Itu kan Maria menerima kabar gembira Tapi apakah di titik itu Maria langsung gembira Bahagia Apa gimana Apa dia langsung Apa dia deg-degan juga Panik juga Secara kan Bunda Maria kan juga bukan Mengandung secara manusiawi ya Mo Mana udah punya tunangan Tunangannya tahu dia Hamil Ya kira-kira gimana ya Saya Masih jauh Saya masih muda Eh tapi Bunda Maria juga Umurnya muda loh Iya loh Aduh Saya gak tahu Ada yang tahu Di sini Teman-teman di sini Ada yang tahu Ya teman-teman di belakang kami Mungkin ada yang tahu Jangan senyumnya Mungkin jawab Tahu loh Tahu 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 Ini kita bisa bikin Q&A nih Eko Ada yang tahu gak Ya 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 Tentu Apa ya Secara manusiawi Tentu apa yang dikatakan sebagai kabar gembira Itu adalah refleksi iman Itu refleksi iman kita Orang gereja pada zaman ini Tetapi pada zaman dulu Yang dialami oleh Bunda Maria Kalau kita lihat ya Dalam kitab suci saja disebutkan Ketika dia menerima kabar itu Dari malaikat Dia ragu awalnya Ragu takut Nah itu sudah menjelaskan banyak hal Secara manusiawi Entah dengan bahasa Saya tidak pantas Dan lain-lain Untuk ini Dan Apa Keraguan itu semakin nampak juga Ketika Yusuf juga tahu Setelah Maria ngomong dengan Yusuf Yusuf ingin meninggalkan Bayangkan saja Orang yang mau ditinggalkan oleh tunangannya Dalam kondisi seperti ini Sedih itu pasti Sedih banget Nah tetapi Rokudu sendiri Hadir kepada Yusuf Lewat mimpinya Untuk menguatkan Bahwa ini adalah Putra Allah Maka setelah itu Dia mau untuk menerima Maria ini Menemani Maria Sampai kelahirannya Tapi apakah Maria Tiba-tiba langsung Wah ya Dia masih pergi ke rumah Elizabeth Saudarinya Untuk apa? Untuk mencari Jawaban itu Dan Elizabeth ketika Maria datang Dia mengatakan Siapakah aku ini Sehingga Ibu Tuhanku datang Disitulah Maria Mengucapkan Kidung Dan dia percaya Elizabeth juga udah tahu Bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria ini Anak Allah gitu ya Itu yang menguatkan Maria Benar Berarti ada Konfirmasi dari Banyak pihak lah ya Tapi awalnya memang ya Ada Ada situasi manusiawi Yang pasti ragu Pasti takut Khawatir Dan lain-lain Tetapi akhirnya Dikuatkan oleh Pengalaman-pengalaman itu Kira-kira nih Kalau pada waktu itu Kalau misalnya ada Kehamilan di luar pernikahan Di masa itu Kira-kira respon dari Masyarakat sekitar itu Gimana tuh? Jadi ada dua ya Ada dua Kalau pada zaman dulu Sesuai yang saya pelajari Itu ada dua Dua hal Orang hamil di luar nikah Itu ya karena Sebuah kasus tertentu Atau yang satu Adalah rencana Allah Artinya Oleh roh kudus sendiri Jadi Dalam hal ini Maria Sendiri ketika Menerima kabar itu Itu juga ada keraguan Tapi juga ada Ada kepastian-kepastian Tertentu yang sudah Sudah ada Orang-orang sebelumnya Itu sudah ada Yang mengalami Berita-berita Kayak gitu Nubuat-nubuat Seperti itu Sudah ada Maka tidak ada keraguan Apalagi Ketika Yusuf dikuatkan Bahwa Ini adalah bayi Yang dikandung oleh roh kudus Dan lain-lain Nah Menjadilah Nyata Bahwa Ketakutan itu hilang Nah Ini juga Kemarin saya nemu di tiktok Banyak yang debat Ada yang gak ngerti Dikandung dari roh kudus Maksudnya apa Oh iya boleh Karena kan dilahirkannya lewat Maria Masa iya roh kudus Mengenang tiba-tiba Di bulan ke-9 Bunda Maria Jadi ada bayinya Gitu kan Kan agak Gak mungkin ya Ya tentu bahwa Dikandung oleh roh kudus Adalah ungkapan bahwa Yesus sendiri punya hakikat Yang sama dengan Allah Dan roh kudus itu sendiri Yaitu terhitungnya Maha kudus Nah Apakah proses kehamilan Bunda Maria Itu Tiba-tiba Langsung lahir Enggak juga Ada proses 9 bulan Sama kayak manusia biasa Bahkan penentuan natal Itu Berdasarkan hal ini Bisa dihitung Oh Itulah kenapa kita Perayaan Bunda Maria Tanggal 25 ya Iya Betul Karena Bunda Maria Menerima kabar Dari malaikat itu Tanggal 23 malam Betul gak temu Gak tahu Kan kalau ditanggung Jalan Pastu 25 malam Ya itu kan Penghitungan yang terakhir Tetapi Untuk menentukan Tanggal 25 Desember Kelahiran Yesus Kan ada banyak Spekulasi tuh Ada yang Wah ini Kelahiran Matahari Atau apa Dan lain-lain Kita bisa melihat Dari kitab suci Kalau orang katolik Kita ya Sebagai orang katolik Nah penentuan ini Bisa dilihat Dari Kelahiran Yohanes Pembaktis Nah Itu kan Kalau kita sekarang Sudah tahu Tanggal 24 Juni Ya Kalau kita sekarang tahu Tetapi Kalau orang Jaman dulu Tafsir itu Kan tidak tahu Jadi untuk menentukan Adalah dari Lukas Lukas 1 Ayat 6 Kalau gak salah Saya lupa Yang dimana Disitu dijelaskan Mengenai Bahwa Zakaria Menerima kabar Gembira Akan kelahiran putranya Beberapa hari Setelah Pelayanannya Di rombongan Abiyah Nah Berdasarkan penyelidikan Teks Dia melayani Di rombongan Abiyah Rombongan Abiyah itu Salah satu Rombongan Yang ke delapan Dari 32 Siklus Rombongan Yang melayani Baik Allah Dan itu Hitungannya Adalah Saat The Day of Atonement Nah itu Antara Akhir September Sampai Awal Oktober Nah kalau Setelah Ini Berarti Kurang lebih Konsepsi Yohanes Pembaptis Itu ada Di akhir Oktober Nah Setelah itu Lukas menjelaskan Bahwa Bunda Maria Datang Pada Bulan Keenam Dari Kehamilan Dari Elisabeth Nah kalau Dihitung Dari Oktober Bulan ke-6 Berapa Oktober Oktober November Ya gitulah Bulan Bulan Saya Mohon maaf Hitungannya Bulan-bulanan Saya Kelamaan Di rumah Kelamaan pandemi Ya Disitulah Artinya Bahwa Setelah Menerima Kabar Sukacita Bunda Maria Pergi ke Elisabeth Saudaranya Maka Dimungkinkan Kalau Dia datang Pada bulan Ke-6 Yohanes Di dalam Rahim Itu adalah Bulan Maret Bulan Maret Akhir Maret Kurang lebih Tanggal 25 Nah setelah itu Tiga bulan Setelahnya Kan Sembilan Bulan Yohanes 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 lahir 24 Juni Nah Umur Yesus Dan Yohanes Adalah 6 bulan Dari Juni Sampai Desember Itu berapa 6 bulan Berarti Yohanes Pembangkit Sama Tuhan Yesus Ini temenan Melayu Dari Sejak Lahir Maka Disitulah Kita Memperingati Apa yang disebut Sebagai Natal Itu Mulai 24 Malam Dan mungkin Pada waktu itu Tuhan Yesus Pada penanggalan Waktu itu Bukan tanggal 25 Karena kita tahu Ada pelubahan Penanggalan Dan Di gereja timur Juga ngerayanya Malah pas Januari Kita di Desember Itu penjelasannya Apa Tuh Nah itu tadi Hitung-hitungan Secara Masehi Penanggalan Masehi Masehi Hitung-hitungan Itu Berdasarkan Kitab Suci Ya tahun 25 Nah Orang Orang dari Gereja timur Ataupun Gereja lain Memperingati Di tanggal lain Ya Itu hak mereka Tapi tetap Dalam kesatuan Dengan gereja katolik Karma Nah Nimo Tanyaan selanjutnya Nimo Advent Sama Pak Pasca Nimo Kan Mirip Tapi beda Nah Menurut Nimo Menurut Nimo Pribadi Yang lebih Nenak Di hati Itu Yang mana Advent Apa Pak Pasca Nimo Kalau Saya sih Dua-duanya Mengena Ya Karena Memang Intinya Beda Ya Nimo Tapi Kalau disuruh Pilih Nimo Mungkin Ada Penangan Yang lebih Bahagia Di Advent Atau Di Prapasca Karena Banyak Banyak Orang Yang suka Membandingkan Advent Dengan Prapasca Karena Karena Mirip Tapi Beda Ada Yang lebih Suka Prapasca Ada Yang lebih Suka Advent Kalau Saya Pribadi Nimo Saya Lebih Suka Dengan Advent Nimo Karena Sudah Akhir Tahun Mau Libur Natal Juga Diskon Akhir Tahun Tapi Tetap Intinya Di Tengah Kelajangan Yesus Teman Teman Taman Kalau Romo Saya Si Mana Ya Saya Si Lebih Melihat Dari Segi Pemahaman Katolik Bahwa Dua-duanya Ini Sesuatu Yang Mengesan Karena Advent Persiapan Misteri Inkarnasi Pasca Misteri Penebusan Dan Kita Tidak Bisa Membeda Membedakan Mana Tentu Bahwa Situasi Advent Lebih Penuh Dengan Suka Cita Daripada Situasi Prapasca Karena Prapasca Misalnya Kita Bahasa Ding Jadi Dua-duanya Saya Suka Dan Kita Ini Kan Lagi Di Masa Advent Sebenarnya Apa Yang Harus Kita Lakuin Di Masa Advent Ini Karena Dua-duanya Sama-sama Mengesan Kita Gak Boleh Bila Oh Aku Lebih Suka Prapasca Jadi Aku Advent Aku Demen Aja Aku Nggak Ngikutin Apa Apa Kita Seharusnya Di Advent Ini Melakukan Apa Biar Lebih Juga Kita Bermakna Dan Benar-benar Mempersiapkan Diri Apa Yang Harus Disiapkan Tentu Bahwa Persiapannya Lebih Ke Persiapan Hati Tidak Perlu Banyak Hal Karena Yang Disebut Sebagai Natal Itu Sebuah Kesederhanaan Sebenarnya Yesus Lahir Bahkan Di Sebuah Kandang Sederhana Kita Juga Nggak Bisa Dalam Arti Persiapannya Harus Lebih Kuat Daripada Itu Yang Enggak Ya Sudah Persiapannya Adalah Sebanyak Mungkin Untuk Misalnya Mendengarkan Lagu-lagu Advent Sambil Melihat Pengalaman Diri Kita Sehingga Nanti Ketika Natal Itu Sungguh Merasakan Oh Alah Hadir Bukan Hanya Untuk Banyak Orang Tetapi Juga Secara Pribadi Bagi Diriku Dia Juga Adir Mungkin Itu Beda-beda Ya Pengalaman Untuk Setiap Orang Alah Hadir Di Dalam Diri Kira Mungkin Bisa Kalau Dari Saya Boleh Sesial Ini Kalau Dari Saya Itu Alah Hadir Di Hidup Saya Itu Ketika Saya Bahwa Masih Banyak Teman-teman Di Sekitar Yang Peduli Sama Saya Masih Banyak Yang Ngasih Kesempatan Ke Saya Hari Ini Saya Dikasih Kesempatan Isi Podcast Ini Saya Tiap kali aku bersedih itu, aku bisa ngerasain kehangatan masih ada Tuhan, masih ada kehadiran Tuhan gitu. Sekalipun, aku lagi sedih. Kalau saya sih lebih ke mengalami situasi dalam keluarga ya. Artinya, dulu pengalaman Advent yang sangat mengesan bagi saya adalah ketika sebelum masuk seminari bersama keluarga. Biasanya tiap malam itu hanya kita kumpul, sharing, ngobrol, doa bareng. Dan itu bagi saya lebih mengesan. Karena ketika tanggal 24 malam, itu ke gereja melihat bayi Yesus diletakkan itu, rasanya saya juga, ya ini Tuhan. Jadi ini saya mengalami. Memang beda. Memang beda. Benar banget. Benar. Saya sampai speechless. Saya juga speechless. Nah, Nimo, pertanyaan yang sudah mendekati akhirnya. Sebenarnya ini banyak perdebatan juga, Nimo. Ini mengenai Natal, tapi kita masukin ke sini aja, Nimo. Banyak yang nanya juga kayak gini, kalau misalnya Natal itu, ya kita harus ikut misalnya 24, 24 aja cukup, atau 24 sama 25, Nimo. Atau 25 aja? Atau 25 aja, Nimo. Oh iya, itu ya. Apa ya? Ada yang tahu jawabannya. Teman-teman, tolong. Need help, need help. Jadi kalau apa, kalau dalam liturgi itu dibedakan antar, dalam pasca sendiri, eh pasca, sorry, Natal sendiri, misa Natal, dibedakan empat nama. Satu, Hicili. Hicili. Hicili, apa itu? Hicili itu apa ya? Ya, kita nyebutnya malam, apa, Natal, gitu. Sebenarnya ada juga yang Natal di tengah malam. Itu beda sama malam Natal, apa itu? In Nokte, itu jam 12. Jam 12, pas gitu ya, Moe? Tapi sekarang sudah tidak banyak, ini biasanya dikabungi, di Hicili. Nah, lalu yang pagi, itu admisam in aurora. Pagi, pagi-pagi benar. Lalu misa siang. Siang itu bisa sampai petang. Itu indiem. Jadi ada empat ini. Pada dasarnya, apakah boleh kalau saya sudah ikut malam Natal, nanti pagi lagi? Boleh, nggak ada. Nggak ada larangan, karena memang berbeda. Tetapi, kalaupun saya hanya mengikuti yang malam Natal, paginya enggak, itu juga nggak apa-apa. Jadi, dalam adat-adat itu tidak ada aturan yang mengharuskan. Kamu harus ikut semuanya. Atau kamu harus ikut salah satu, enggak. Tetapi kalau saya memahami bahwa keempat ini punya peristiwa yang bermacam-macam di dalam misa itu sendiri. Dengan bacaan-bacaan yang berbeda. Nah, di situ saya bisa lebih mengikuti apa yang disebut sebagai kelahiran itu sendiri. Tapi, kalaupun saya hanya bisa datang misalnya Natal pagi atau Natal sore, enggak masalah. Nah, berarti buat teman-teman nih, yang Natalnya ada rencana, mau jalan-jalan. Jangan bukan misa, ya. 24 malamnya tuh pasti misa dulu. Karena, kakak kamu tadi, kalau misalnya 24, udah misa, 25-nya. Enggak, nggak apa-apa. Tapi keren banget loh, bisa dibagi-bagi kayak gitu. Kenapa sih bisa dibagi kayak gitu, Mo? Ya, ini saya juga baru tahu nih, Mo. Oh ya, itu sebenarnya ada peristiwa sih sebenarnya. Makanya, yang pertama memang disarankan orang bisa ikut malam Natal dan minggunya tetap ikut salah satu. Itu disarankan seperti itu. Karena, dari malam Natal, Natal pagi, terus Natal siang atau sore, bacaannya berbeda. Dan itu menunjukkan misteri, misteri kelahiran itu sendiri. Kalau dilihat di Vigili ada maklumat, maklumat kelahiran. Lalu nanti di pagi hari itu kelahirannya. Lalu nanti di siang hari, itu orang mulai merenungkan setelah kelahiran itu ada peristiwa apa. Kembali yang datang, dan lain-lain. Nah, Mo, mungkin dari Advent sih itu. Walaupun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan ya, Mo. Iya, iya. Dan Advent ini kata hubungannya dengan Natal ya. Pasti aja dong, teman-teman. Karena Advent tersebut adalah menantikan Natal tersebut. Nah, buat teman-teman yang repot tentang Natal, jangan kemana-mana, saksikan terus di episode berikutnya. Kita akan membahas Natal tetap sama Romo Yudo, tapi dengan pembawa cara yang berbeda. Siapa itu? Tungguin aja. Tungguin aja. Dan kalau punya pertanyaan soal Advent, masih soal Advent, ataupun juga buat Natal, tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga tentang gereja Katolik, mungkin teman-teman non-Katolik, boleh juga kalau nanya. Kita akan jawab dengan senang hati. Untuk membantu edukasi teman-teman juga tentang gereja Katolik. Namun, untuk menutup episode kali ini, mungkin kamu punya watch favorit nggak nih, Mo? Mendekati Natal nih, Mo? Ada nggak nih, Mo? Blossing Statement gitu. Ini aja, bagus. Nggak Advent banget dong. Aduh. Ini, ini, ini bagus. Yang Advent, yang Advent gitu. Yang bau-bau Advent. Yang bau Advent apa ya? Saya tuh bukan orang puitis. Udah, kalian masih orang-orang muda aja lah. Nah, teman-teman, buat menutup episode kali ini, saya ada satu quotes dari seorang yang mau juga. Walaupun saya lupa namanya, waktu itu saya pernah membantu beliau untuk tugas perkahwinan. Tapi di bulan-bulan Januari setelah Natal, ini quotesnya agak sedikit nyampet-nyampet Natal nih. Tapi, mungkin ini bisa membantu kita untuk mempersiapkan hati juga. Bentarnya saya nyantek dulu, saya juga lupa. Nih, quotesnya adalah begini. Yesus yang lahir beribu kali di Bethlehem, jika tidak lahir dan hidup di hati kita, maka sia-sialah pesta Natal yang kita hayakan. Gimana tuh, quotesnya mau? Bagus. Bagus ya? Karena bukan saya yang bikin, mo. Kalau saya yang bikin, enggak seperti itu. Karena sudah diucapkan juga. Nah, teman-teman, segitu aja episode kita tentang Advent kali ini. Buat teman-teman yang suka video kayak ini, boleh di-like, di-subscribe juga. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang mungkin suka dengan video yang kayak gini. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Dadah! Kamu dadah yang begini dong mo. Heboh dong mo. What? selamat menikmati